Oke sahabatku semua Selamat berjumpa kembali dengan Habuduan TV Motoplog Sukabumi Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Dan Tetap Jaga kestabilan tubuh Karena ini yang khusus Yang menjalankan ibadah puasa hari ini Dan masih Beberapa hari ke depan ya sobat ya Jadi Kita harus tetap menjaga kebugaran Begitu Biasakan olahraga Dan tetap semangat untuk berkarya Saya akan Coba berjalan Di kawasan Ini di desa Batu Nunggal ya Ini persis saya depan PT. Kosmo Melintas Sebelah kanan itu ada Puskesmas Cibadak Saya ini jalur Sukabumi Cibadak Ataupun Cisaat Cibadak ya Tapi saya tidak akan Menuju ke Cisaat Saya akan melihat Ataupun Update terbaru ya Tentang Tolbo Cimi Di wilayah Lembur Sawah Dan Cihelang Tonggoh Nah karena dari sini Ada alternatif Nah itu sen untuk ke kanan itu Ke Gunung Walat ya sobat ya Nah saya di depan Ada simpangan yang ke kiri Nih Persis di ujung jembatan ya Ada ke kiri ke bawah Nah Saya masuk ke sini Ini jalan gang Tapi bisa mobil ya Untuk Roda empat Bisa masuk ke sini Dan jalan ini akan tembus Ke Rawabumin Talajung Dan Lembur Sawah Kenapa saya lewat sini Karena kalau lewat yang Jalan biasa Terlalu sering ya Kesini juga Pernah Saya lewat kesini Beberapa waktu yang lalu ya Nah untuk saat ini Saya melintas lagi kesini Karena saya akan Memotong jalur Seperti apa Perkembangannya Seperti apa Pembangunan Yang sedang dilakukan oleh Pihak Pengerjaan ya Tolbo Cimi Khusus dari Apa Sambungan dari Parung Kuda Yaitu sesi 3 Sampai ke Sukabumi Wilayah Timur Kalau tidak salah Nah di depan Nanti ada Rel kereta Ini ada sekolah Nah disini ada Rel kereta ya sobatnya Rel kereta Bogor Sukabumi Di depan Nah Nanti disini Jalan akan Pecah ya Nah ada simpangan Ada yang ke kanan Ada yang ke kiri Kalau yang ke kanan itu Akan ke Talajung Ke Lembur Jami Nanti ada yang Saya ambil Yang ke kiri saja Nah Ini sebelah Kanan saya Persawahan Saya akan menuju Kawasan Rawabumin Sobat Kemarin Kemarin juga Saya pernah Apa ya Di Undang Untuk main nih Ke subscriber saya Pengikut saya Yang katanya Orang Rawabumin Nah ini mungkin Kampungnya ya Kampung Rawabumin Kalau sekarang Sudah pada sekali Sudah banyak Penduduk Di kawasan ini Kalau dulu Waktu saya kecil Masih bisa dihitung ya Ada berapa Rumah Di Tempat ini Tapi sekarang Sudah Banyak sekali Perkembangannya Seiring dengan Kemajuan Dan populasi Masyarakat Semakin bertambah ya Jadi sekarang Sudah banyak Ini juga ada Bangunan Entah sekolah Entah apalah Nah Dulu ini Jalan setapak ya Tidak bisa Kendaraan Roda 4 Ini melipir Jalan Keleta Kalau sekarang Sudah Perbesar Jadi bisa Ada Apa namanya Jalan Kesini Mobil Bisa masuk Nah Saya tidak Masuk ke Rawabumin Ya Saya akan lurus Ini keluar Di Pabuaran Tentunya Kawasan Desa Cihlang Tonggoh Nah Sana itu Stasiun Kereta api Karang Tengah Ya Saya ambil Kanan Nah Ini nantinya Tembus ke Jalan Pabuaran Dan ini juga Saya sudah Masuk ke Kawasan Pabuaran Itu Di sini juga Ada Madrasah Ya Kalau tidak salah Sebelah kiri Nah Ada tukang Dukuh Luar biasa Sekarang Jalan ke sini Sudah Mantep Mantep ya Nah ini Madrasah Kalau tidak salah Sebelah kiri ya Jalannya sudah Jalannya sudah oke Biarpun Cukup satu mobil Tapi Sudah bagus Nah ambil kiri Nanti depan Ada jalur besarnya Ya sobat Saya nanti akan Ambil kanan Karena saya akan Menuju ke Kawasan Tol Bocimi Yang sedang Dibangun Yang sedang Dikerjakan ya Seperti apa Nah Saya keluar disini ya Sobat ya Saya sudah keluar Dari sini Saya ambil kanan Saja Digaskin Nah Ternyata ini Banyak ibu-ibu ya Mungkin habis Pengajian Atau mingguan Biasa Nah dimulai Dari Kampung ini Sobat Pembebasan Lahan Untuk Tol Bocimi Ya Letaknya Di Kampung Pabuaran Sudah Mulai Seperti ini Sudah dibongkar Karena Sangat luas Sekali ya Yang namanya Jalan Tol itu Akan Memakan Lahan Yang sangat Luas Nah Ternyata Di depan Itu sudah Terlihat Nah ini Kawasan yang Akan dibongkar Tapi belum Nah Sobat Disinilah Mulai Pengerjaan Tentang Kawasan Toll Yang akan Dibangun Sobat Seperti itu Mesin Mesin Berat Sudah Banyak Sobat Tapi akses Belum bisa Masuk motor Nah inilah Kawasan Pabuaran Nanti tembusnya Ke Rawabumin Dan Lemursawa Seterusnya Kesana Ke Desa Cijengkol Juga Nah Seperti itu Untuk Kawasan Pabuarannya Sobatnya Jadi sudah Dimulai Nah ini Ada Sebuah Kandang Wallet Kalau dulu Itu Disini Sangat Banyak Sekali Karena Mungkin Atapnya Sudah Dibukbak Sudah Dibongkar Jadi Walletnya Ataupun Kapinis Campur Sudah Tidak Lagi Kalau dulu Ini Banyak Sekali Nah Ternyata Sudah Luas Juga Ya Pengerjaannya Sudah Mantep Sudah Mulai Dikerjakan Dan Ini Air Air Cibai Ini Kalau tidak Salah Sangat Jernih Karena Ini Air Sumur Asli Air Yang Bisa Langsung Diminum Ya Karena Ada Cibai Nah Nah Ini Kawasannya Akan Dibongkar Juga Nantinya Nah Seperti Kesini Ini Bekas Kebun Jambu Ya Atasnya Nah Kesini Sobat Tuh Sangat Luas Sekali Ini Mungkin Di depan Juga Ada Yang Sedang Apa Mengerjakan 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 Mesin Alat Berat Ataupun Yang Sedang Mengkupas Lahan Membuat Jalur Untuk Kelintasan Alat Berat Oh Sobat Luar Biasa Sudah Banyak Sekali Lahan Lahan Yang Dibongkar Nah Ini Juga Nantinya Termasuk Sobat Kalau Ini Dulu Jalur Setapak Tapi Sekarang Sudah Tidak Lagi Oke Seperti Itu Sobat Saya Perjalanan Dari Gang Talajung Ya Ataupun Melintasi Rawabumin Dengan Perkembangan Terkini Kawasan Desa Cihlang Tonggok Kampung Pabuaran Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Dan Nanti Saya akan Lanjutkan Perjalanan Untuk Menuju Kawasan Cihlang Hilir Ya Karena Korangkatanya Lebih luas Dari Lebih luas Sehasil Dari Pengerjaannya Menurut Kabar Dari Rekan Saya Yang Di Lapangan Katanya Sudah Ada Pengerjaan Juga Kalau Disana Persawahan Saya Akan Coba Untuk Melintas Di Kampung Jelang Tonggok Dari Sini Tugas Cijengko Saya Ambil Kesini Sobat Jadi Jadi Santai Saja Ini Gang SD2 Nih Sobat Cilang Tonggo Gang SD2 Seperti Apa Kondisinya Sekarang Kawasan Yang Sangat Banyak Sekali Kenangan Kenangan Semasa Saja Saya Kecil Dulu Semasa Jalan Ini Masih Setapak Sobat Jalan Kecil Yang Bisa Dilalui Jalan Kaki Dulu Itu Dengan Kiri Kanan Rimbunan Belum Banyak Pemukiman Ataupun Rumah Rumah Tidak Seperti Sekarang Ini Tapi Sekarang Sudah Dianggap Penuh Sudah Dianggap Penuh Sangat Banyak Sekali Penduduk Disini Sudah Bertambah Banyak Jadi Kalau Dulu Saya Kalau Disuruh Suruh Orang Tua Karena Persis Kampung Saya Dulu Itu Lahir Di Ujung Jalan Ini Kampung Cihlang Hilir Kalau Disuruh Beli Minyak Tanah Dulu Saya Sampai Ke Ujung Jalan Yang Barusan Masuk Masuk Sini Begitu Belok Kanan Nah Disitu Ada Warung Namanya Warung Pamaman Warung Pamaman Dulu Kesitu Kalau Perlu Apa Minyak Tanah Ataupun Perlu Apa Ya Pupuk Nah Di Seberang Sana Nanti Mungkin Beberapa Bulan Kedepan Ya Akan Melintang Sebuah Jalur Ataupun Jalan Tol Bocimi Waduh Luar Biasa Ini Sekarang Rumah Rumah Sudah Padat Sudah Banyak Sekali Sobat Nah Ini Kampung Cihlang Hilir Masih Masuk Cihlang Hilir Kalau Tadi Pas Saya Masuk Itu Cihlang Tonggo Luar Biasa Jalan Sudah Besar Sudah Bisa Masuk Ini Juga Rumah Kolam Ya Disini Sekarang Kolam Sudah Tidak Ada Rumah Sekarang Sudah Banyak Sekali Sudah Penuh Nah Ini Juga Rumah Siapa Sangat Pangling Sobat Aduh Luar Biasa Sangat Banyak Sekali Perkembangan Perkembangan Tentang Pembangunan Yang Ada Di Kawasan Khususnya Khususnya Desa Cihlang Hilir Tonggo Kampung Cihlang Hilir Luar Biasa Pokoknya Begitu Sobat Jadi Perjalanan Ini Saya Akhiri Saja Sampai Di Cihlang Hilir Karena Saya Akan Menuju Ke Titik Pengerjaan Tol Bocimi Sesi 3 Di Kawasan Cihlang Hilir Tapi Saya Akan Akhiri Di Kampung Cihlang Hilir Saja Dulu Karena Masih Jauh Sobat Kalau Diteruskan Terlalu Lama Durasi Dan Menghabiskan Kapasitas Memori Penyimpanan Video Saya Di HP Ini Oke Seperti itu Sobat Ini Saya Keluar Dari Haji Dari Gang Haji Popon Haji Dem Yati Begitu Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Kampung Cilang Hilir Akhir Dari Perjalanan Saya Mulai Dari Jalur Tarajung Lembur Sawah Begitu Sobat Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh